Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 1621, ding dong, saat ini, bel pintu apartemennya berdering. Siapa ini, Usya dengan santai mengambil jas hitam dan memakainya, lalu membuka pintu apartemen, di luar pintu ada ayah Henry, kartengu. Perasaan Usya terhadap karten sangat rumit, saat itu, ayah dan ibunya tewas dalam kecelakaan mobil, dan saudara laki-lakinya menghilang dalam semalam, dia menjadi yatim piatu sekaligus. Saat ini, karten muncul, membawanya kembali ke rumah Gu. Usya sangat berterima kasih padanya. Paman ini memainkan peran ayahnya untuk waktu yang lama, tetapi dia segera menyambut pelecehan verbal yang tajam dari nih, Gu. Banyak diantaranya ditujukan kepada orang tuanya, ibunya juga seorang rubah betina, dan dia akan naik ke tempat tidur karten. Dengan cara ini, Usya merasa malu antara dirinya dan karten, saat dia tumbuh dewasa, dia menjadi semakin terasing darinya. Sekarang saya tidak menyangka karten akan datang menemuinya. Paman, kenapa kamu di sini? Karten memandang Usya dengan penuh kasih. Usya, aku kebetulan datang ke ibu kota kekaisaran untuk melakukan sedikit pekerjaan, jadi aku datang untuk menemui mengomong-ngomong. Anda tidak pernah pulang selama beberapa tahun terakhir, dan Anda tidak mengambil inisiatif, juga tidak menghubungi saya. Saya khawatir tentang Anda. Paman, semuanya baik-baik saja denganku, jangan khawatir tentang itu. Karten melihat sekilas ke apartemen, Usya, apakah ada seseorang di apartemenmu? Ayo masuk dan bicara. Usya setelah dewasa, tidak peduli apa yang dia pikirkan tentang dia, dua orang tidak cocok untuk sendirian. Paman, temanku ada di sini, tidak nyaman malam ini. Karten menganggup, Usya, sebenarnya, aku masih sama. Baik, ibumu dan aku adalah teman lama, saat aku mengantarmu pulang, aku ingin membesarkanmu sebagai anak perempuan, tapi istriku. Karten menghela nafas berat. Nak, aku malu atas semua yang kamu hadapi, selama ini, dan menderita karena itu. Usya gemetar seperti anak kucing yang dipeluk erat. Paman, kamu tidak perlu merasa malu, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Usya, aku, Karten ragu-ragu untuk berbicara, wajahnya penuh, sedih. Lalu perlahan ia mengulurkan tangannya untuk menarik tangan kecil usia. Sebelum tercapai, tawa pelan tiba-tiba terdengar, Ayah, mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang ke kota kekaisaran? Usa mendongat dan tiba-tiba melihat Henry. Henry ada di sini, sekarang pria itu berdiri tegak dan lurus di sudut remang-remang di depan. Cahayanya sangat tipis, wajah tampannya yang tanpa celah tersembunyi di dalam mengungkapkan sedikit tak terduga. Dia sedang terburu-buru, dan bahunya yang kaku diselimuti oleh angin dingin dan embun beku. Meskipun dia tersenyum, senyumnya sangat dingin. Kisah harian liu-liu, sebuah cerita kecil. Keesokan paginya, Christopher datang ke perusahaan, dan resepsionis dengan cepat menyapanya. Presiden, hadiah ini diberikan kepada Anda oleh gadis itu, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Christopher melirik tumpukan hadiah, nama besar internasional apa yang dibeli gadis-gadis itu. Christopher tanpa ekspresi, dia menarik kakinya dan pergi, semua ke tempat sampah. Ya, Presiden, pada saat ini, Christopher tiba-tiba melihat tas tangan yang halus, dan dia berhenti secara misterius. Presiden, hadiah ini diberikan kepadamu oleh seorang gadis, gadis ini sangat cantik. Dia menunggumu sepanjang hari dan pergi larut malam, meja depan menawarkan tas tangan. Christopher mengeluarkan hadiah di dalam ini adalah, sulaman bintang. Bintang berwarna-warni di dalamnya adalah semua yang dia buat untuknya. Ada juga catatan tempel di dalamnya. Christopher mengeluarkannya, bel kecil yang halus digantung di catatan tempel. Pada saat ini, angin musim semi bertiup di luar, dan bel mengeluarkan suara kegembiraan yang renyah dan menyenangkan. Catatan tempel itu memiliki sederet karakter kecil, umur panjang dimaksudkan, selamat ulang tahun untukmu, bahagia selamanya. Amanda berkata kepada Christopher yang berusia 18 tahun, selamat ulang tahun, dan selalu bahagia. Dia kembali dari jauh dan berharap angin musim semi 10 mil dalam kehidupan ini dapat menyembuhkan semua rasa sakit di kehidupan sebelumnya dan membuatnya bahagia. Bab 1622 Usha terjebak, kenapa dia datang, bukankah dia pergi dengan Ruth? Carton ingin memegang tangan kecil Usha, tapi dia tidak menggenggamnya, tangan itu membeku di udara. Dia kembali menata putranya, Henry, mengapa kamu di sini? Henry memasukkan satu tangan ke saku celananya. Di dalam, matanya gelap dan tidak jelas. Ayah, apakah kamu yakin ingin berbicara denganku di sini? Carton mengerutkan kening, lalu berbalik dan mengikuti Henry pergi. Usha berdiri di sana melihat punggung ayah dan anak pergi. Dia tidak menyangka bahwa ayah dan putranya ada di sini malam ini. Hubungan antara ayah dan anak buruk, sekarang dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dia sedikit memutar alis. Di koridor remang-remang, Henry dan Carton berdiri bersama. Carton mengerucutkan bibir dan berkata, Henry, kenapa kamu di sini? Bibir Henry tersenyum, bukan senyum lebar. Ark, ayah, haruskah saya menanyakan kalimat ini? Kamu, Carton menatap putranya. Dia dan ibu Henry sudah menikah. Dia berasal dari keluarga kaya, dan mereka tidak punya perasaan. Selain itu, dia selalu memikirkan tentang cinta pertamanya sepanjang waktu. Beatrice adalah ibu usia, jadi dia tidak menyukai Henry sejak dia masih kecil. Tetapi Henry telah lebih unggul sejak dia masih kecil, dan dia adalah pewaris yang memenuhi syarat untuk keluarga kaya. Carton perlahan-lahan menemukan bahwa semakin tua putranya, semakin dingin dan dalam ketidakpedulian mereka. Misalnya, sekarang matanya yang dingin menatapnya seperti senyuman, tapi bukan senyuman yang tulus, yang jelas sangat pucat. Sorot matanya, tetapi bagian dalamnya tajam dan dingin seperti sinar X, tidak meninggalkannya dimanapun untuk bersembunyi. Dia adalah ayahnya, tapi dia berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Carton meletakkan tangannya di belakang. Henry, usia sudah dewasa sekarang, bukan saat dia masih kecil. Lagi pula, dia bukan saudara perempuanmu sendiri. Jadi jika kamu baik-baik saja di masa depan, kamu tidak boleh datang kepadanya untuk menghindari gosip orang lain dan merusak reputasinya. Heh, Henry tersenyum lembut dari tenggorokannya. Ayah, aku pikir kamu tidak tahu bahwa usia adalah putri angkatmu. Jika Anda datang ke sini untuk menemukannya pada malam hari, bukankah Anda takut dengan gosip orang lain? Dia begitu bodoh dan tidak bisa berkata-kata, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia segera menegurnya dengan suara rendah. Henry, apakah kamu di bawah pengaruh ibumu? Ibumu gila, kamu tidak percaya apa yang dia katakan. Petik dua. Jangan percaya apa yang ibuku katakan, mengatakan bahwa kamu benar-benar selingkuh dengan ibu usia. Kamu bilang kamu membawa usia pulang. Tapi ada rencana lain, mengatakan bahwa kamu diam-diam mendambakan usia. Putri angkat ini, akankah kamu membiarkan dia pergi ke tempat tidurmu cepat atau lambat? Henry mengangkat bibir tipisnya, dan kata-katanya sangat dingin, yang secara langsung membuat malu Carton. Kamu ekspresi Carton berubah drastis. Dia mengangkat tangannya tanpa ragu, dan menamparkan wajah tampan Henry dengan paksa. Henry tidak menghindarinya. Dengan tamparan, dia menerima tamparan itu dan ditampar ke samping wajah tampannya. Carton gemetar dengan marah, dan menunjuk ke arahnya, dan mengutuk. Henry, apa sayap mukaku sekarang? Aku akan memberitahumu, aku belum mati, dan aku belum memberimu keluarga ku dan bisnis keluarga. Saya bisa membiarkan Anda menjadi pewaris keluarga ku dan membiarkan Anda menjadi presiden. Saya juga dapat membiarkan Anda berguling dari posisi ini dan tidak meninggalkan apa-apa. Ibumu telah menjadi orang gila, orang gila tahun-tahun ini, jadi jangan belajar darinya. Jika tidak, kalian ibu dan anak semua akan pergi dari mukaku untuk selamanya. Wajah tampan Henry tidak memiliki emosi, dia hanya menyentuh pipi kanan yang dipukuli dengan ujung lidahnya. Lalu perlahan-lahan membalikkan wajahnya, dia melihat ayahnya. Seperti apa rupa ibunya sekarang, bukankah ayah ini membuat semuanya sendiri? Keluarga ku gila, tidak ada orang yang normal, ah! Bab 1623 Henry mengangkat bahu, senyum sembrono dalam suaranya yang rendah, karena kamu telah merobek wajahku sekarang, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saat Henry menyelipkan tangannya ke dalam saku celananya, dia datang ke sisi karton, dan berkata dengan suara rendah, singkirkan penampilan menjijikan seperti ayahmu, bagaimana menurutmu Usya, aku lebih baik dari orang lain, jelaslah, jangan gerakan dia. Jika tidak, kamu akan menghancurkan seluruh keluarga ku dengan tanganmu sendiri. Murid karton menyusut, dan dia memandang Henry yang berdiri di depannya dengan kaget saat ini. Dia, beraninya dia, mengancamnya. Baru saat itulah karton menyadari bahwa putra yang selalu tidak menyukainya ini telah tumbuh dengan tenang di sudut mana dan menjadi penampilan yang dia takuti. Karton ingat satu hal, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu ketika Usya diterima di rumah ku dan dibuka dari hari ke hari, bahkan jika dia tidak keluar dan menyelesaikan penampilannya yang sekarang, dia masih memiliki tulang bunga di depan matanya, itu membuat orang ingin melepasnya. Suatu malam, Usya sedang mandi dan istrinya tidak ada di sana, jadi dia menyuruh pergi semua pembantunya dan masuk ke kamar Usya. Dia diam-diam membuka pintu kamar mandi dan melihat ke dalam. Dia belum melihat apa-apa, dan ada ketukan di pintu di telinganya. Ketukan di pintu sangat berirama dan kuat, dia segera menoleh, dan melihat Henry di dekat pintu. Pada saat itu, Henry sedang berdiri di dekat pintu seperti itu, dengan mata hitamnya yang dingin menatapnya dengan tenang dan tenang, seolah-olah menatap matanya, memberikan pandangan yang jelas tentang keadaan hatinya yang kotor dan jelek. Dia pergi dengan cepat, dan Henry tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Ayah dan anak itu tampaknya telah membalikkan cerita hari itu. Tetapi Karten tahu bahwa Duri telah menembus dalam antara dia dan putranya. Segera, Henry membawa Usya dan pindah dari rumah Gu, dan tidak pernah kembali setelah dia pergi. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Henry yang kelam dan merajalela, Karten merasa semakin malu. Itu seperti adegan ketika dia pergi mengintip saat dia mandi hari itu, tetapi ditangkap oleh putranya. Karten ingin mengatakan sesuatu, tetapi di bawah tatapan Henry yang dingin dan acuh-ta'acuh, dia hanya bisa mendengus dan pergi. Karten sudah pergi, Henry berdiri sendirian di koridor yang remang-remang, ekspresinya tidak pernah berubah, tetapi seluruh orang itu tertutup lapisan tipis abu-abu. Presiden, pada saat ini, sekretaris pribadi Hoafer datang dan menyerahkan sapu tangan bersih. Henry tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia tidak peduli dengan tamparan di wajahnya, tapi dia berkata, Sungguh-sungguh kirimkan seseorang untuk mengawasi Karten. Hoafer mengangguk dengan jelas, dia ingat Karten tidak malu sekarang, jika dia ingin meninggalkan presidennya sendiri tanpa apa-apa, dia merasa bahwa ini adalah lelucon terbesar yang dia dengar. Presiden, saya rasa ayahmu tidak akan melepaskan Nona dengan mudah, lebih baik beritahu dia tentang pemikiran ayahmu dan biarkan dia mengambil tindakan pencegahan dulu. Henry menyipitkan matanya yang tampan, tidak, jangan biarkan itu pergi, benda ini akan mengotori telinganya. Setelah berbicara, Henry berbalik, dia datang ke koridor, dan dia melihat usia di depannya dari kejauhan, dia tidak memasuki apartemen, tetapi berdiri di sana menunggunya. Bab 1624 dia menundukkan kepalanya, dan rambut coklat keritingnya tergantung di pundaknya dengan sedikit kelembapan. Dia dulu berperilaku baik dan lembut, dan senyumnya manis dan menawan, tapi kemudian dia berubah. Mungkin pada malam ulang tahunnya yang ke-18, dia merancang untuk menduduki dan menghancurkannya, malam itu dia pergi dengan sebuah koper, dan ketika dia kembali, dia tampak seperti duri. Henry perlahan berhenti, dia berdiri di sini, menatapnya dari kejauhan, dia ingat pertama kali dia melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, dia adalah permata di tangan keluarga Ye kelas atas, suatu ketika ayahnya, Carton, membawanya ke keluarga Ye sebagai tamu, dan Usya kembali dari sekolah bersama anak-anak di kompleks tersebut. Hari itu, dia mengenakan sepasang sepatu kulit hitam kecil dengan kepala bulat, rambut panjang dengan ikal alami, wajah halus, dan senyum cerah. Dia dikelilingi oleh anak-anak yang sangat menyukainya dan ingin berbicara dengannya dengan penuh semangat. Salah satu anak melihatnya dan dengan cepat mengulurkan jarinya dan berkata, Usya, lihat ini, keluargamu akan datang lagi, dan diperkirakan mereka telah meminta ayahmu untuk melakukan sesuatu lagi. Usya kecil menoleh dan melihat ke arahnya. Dia berbeda dari anak-anak itu, dia tidak memiliki rasa superioritas yang alami. Dia berlari dan menatapnya dengan mata besar seperti susu dan lembut berkedip, memanggilnya dengan manis, kakak, halo, apakah kamu ingin makan permen? Dia menyerahkan permen lollipop warna-warni di tangannya. Bertahun-tahun kemudian, Henry mengetahui bahwa Usya dan dia tidak berada di dunia yang sama, seperti jarak di antara mereka yang sekarang dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Dia hanya bisa berdiri di sisi ini, menatapnya dari kejauhan. Dia tumbuh di bawah sinar matahari, sekuntum mawar yang lembut dan dirawat, dan dia tumbuh dalam kegelapan dan kotoran, yang paling ingin dia hancurkan adalah miliknya, tetapi dialah yang paling dia inginkan juga. Saat ini, Usya di depan melihat ke atas dan melihatnya. Dengan mata saling berhadapan, Henry menarik pikirannya, lalu melepaskan kakinya yang panjang dan berjalan ke sampingnya. Pandangan Usya tertuju pada pipi kanannya, karton telah berusaha keras dalam tamparan tadi, jadi pipi kanannya merah, dan bekas tamparan bisa terlihat samar-samar, paman memukulmu. Henry mengerutkan bibirnya, tanya kapan kamu melihatnya, mengapa paman memukulmu, Anda bertengkar, Usya melangkah maju, mengangkat tangan kecilnya, dan menyentuh bekas merah di wajahnya. Henry mengulurkan telapak tangannya yang besar, dan meraih tangan kecilnya. Dia menggambar lengkung bibir tipis yang jahat, ayahku tidak mengizinkan aku mengganggumu. Itu pantas, kamu harus membiarkan ayahmu menjagamu. Anda membiarkan dia memukul Anda sampai mati, dia menatapnya, lalu langsung menarik tangan kecilnya. Henry memperhatikan tubuhnya saat ini, leher merah muda kecil terlihat dari kerah mantel hitamnya. Kulitnya terlalu halus, putih, dan harum, dan sepertinya dia tidak memiliki pakaian di dalamnya. Wajah tampan Henry disikat dengan dingin, Usya, kamu kehabisan pakaian di dalam. Apa maksudmu? Usya menatapnya. Henry mengulurkan jarinya dan mencondongkan tubuh ke kerahnya. Bab 1625, tampar, Usya langsung melepaskan tangan besarnya. Henry, lebih baik kau bersikap baik, jangan gunakan tanganmu, jangan lupa sekarang seseorang yang memiliki kontrak nikah denganmu. Usya berbalik untuk memasuki apartemen, tapi Henry mengikat pundaknya yang kemerahan, menariknya dengan paksa, dan mendorongnya ke dinding. Gerakannya tidak lembut, punggung ramping Usya dipukul, dan dia mengerutkan alisnya dengan menyakitkan, dan fitur lembut wajahnya menjadi dingin. Henry, jika kamu ingin ester, pepakaian ku, katakan saja, apakah ini perlu? Henry memiliki wajah cemberut dan tampan dan mengabaikannya sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan melepas kerah mantelnya, dan bahunya yang berkilau ditutupi dengan selempang hitam tipis. Usya, kamu benar-benar tidak memakai pakaian apapun, dia melompat dari giginya. Orang ini gila, dia memakai baju tidur suspender, baju tidur suspender tidak ada apa-apanya di matanya. Henry, gangguan apa yang kamu dapatkan, saya bisa memakai apa yang saya suka, itu terserah saya, kenapa kamu sangat marah, saya membiarkan diri saya pergi and at cut, bukan urusan kamu. Dia mendengar seseorang di luar pintu segera setelah dia mandi, seseorang mengetuk pintu, jadi dia memakai mantel dan keluar, apakah ada masalah? Di usia berapa ini, bukankah wanita harus membungkus diri dengan erat saat akan keluar? Jika Anda memiliki waktu senggang ini, lebih baik memberi laki-laki lebih banyak pendidikan moral laki-laki dan biarkan mereka mengunci bagian bawah mereka. Henry merasa bahwa dia and at cut, dia tidak akan begitu marah, dua tangan besar menekan bahunya, dan wajahnya yang tampan sudah tertutup awan. Usia, sudah berapa kali ku bilang, jangan keluar seperti ini, jangan menarik perhatian pria lain, bagaimana Anda ingin patuh? Usia mengangkat tangannya dan menyelipkan sehelai rambut indah di pipinya di belakang telinganya, suara malasnya mengungkapkan sentuhan dingin yang fatal. Henry, kecantikan adalah urusanku, saya hanya bertanggung jawab untuk menjadi cantik, tanggung jawab untuk orang-orang itu, tidak setiap wanita membutuhkan pria. Gulingkan saya sejauh yang Anda bisa, dia mendorongnya dengan keras, mencoba mendorongnya menjauh. Dikatakan bahwa ketika seorang wanita adalah yang terindah, yaitu ketika tidak ada yang mencintainya, kalimat ini benar adanya. Henry menggulung jakunnya dengan sembarangan, menatapnya dengan saksama, apakah orang-orang ini termasuk ayahku? Apa? Usia tiba-tiba membeku, mengangkat matanya untuk menatapnya. Henry dengan kejam mengangkat bibir tipisnya dengan tatapan bingungnya, dan berkata kepadanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Usia, kamu tahu apa yang aku bicarakan? Kan, ayah saya sangat gila saat itu. Kamu sangat mirip dengan ibumu, dan sedikit lebih cantik dari ibumu. Ayahku juga laki-laki. Apa yang ingin dia lakukan saat kamu berpakaian seperti ini untuk bertemu dengannya di malam hari? Saya memikirkannya, jika saya tidak muncul, Anda sekarang berpegangan tangan, atau berpelukan, atau Anda membawanya ke apartemen Anda, dan Anda seorang pria dan janda yang menjadikan diri Anda sendiri, putri angkatnya atas nama adopsi. Henry menekankan kata anak angkat dengan sarkasme yang tajam dan kejam. Wajah kecil Usia menjadi pucat dalam sekejap, dia tidak tahu kapan kata anak angkat menjadi kata yang kotor. Kenangan masa kecilnya dipenuhi dengan semua jenis pelecehan buruk dari Nyonya Gu, mengatakan bahwa dia akan naik ke tempat tidur kartun ketika dia besar nanti. Dia telah menutupi telinganya selama bertahun-tahun dan enggan mendengarkan suara ini. Terkadang menutupi telinganya dan berdenging juga merupakan cara untuk melindungi dirinya dari cedera, tapi sekarang Henry mengatakan hal yang persis sama dengan Nyonya Gu. Ternyata dia memandangnya dengan cara yang sama, ternyata dia sangat merendahkan hatinya, sama seperti ibunya. Bab 1626 menamparkan, tepuk tangan meriah terdengar lagi. Usia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Henry. Wajah Henry kembali memerah di wajah tampannya, Usia melihat tamparan di pipi kirinya yang begitu serasi dengan tamparan di pipi kanannya. Dia meringkuk bibir merahnya dan mengungkapkan senyuman yang sangat dingin. Benar saja, ini lebih enak dipandang. Setelah berbicara, dia membuka pintu apartemen dan masuk. Dengan keras, pintu apartemen ditutup, menutup Henry di luar. Kedua tangan besar Henry yang tergantung di sisinya ditarik dengan erat. Faktanya, dia ingin mengendalikan dirinya sendiri, bukan untuk mengatakan hal-hal buruk itu. Dia tahu dia akan mempermasalahkannya. Ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya adalah favoritnya. Ketika dia masih kecil, dia mengalami perubahan keluarga dan menjadi yatim piatu, yang merupakan rasa sakit terbesar di hatinya. Dia memasuki rumah Gu dari seorang gadis sekolah menengah dalam semalam. Dia masih sangat muda sehingga dia tidak menyadari pelecehan itu. Dia tumbuh besar. Dia sering melihatnya meringkuk linglung di sudut tempat tidur. Dia tahu dia terluka, namun, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, kendali dirinya yang tenang dan terkendali runtuh seketika-ketika dia melihatnya berlari keluar tanpa kita menelpon apapun. Dia selalu tahu seberapa kuat posesifnya terhadapnya, begitu kuatnya sehingga secara patologis kuat. Henry membanting tinju ke dinding. Sejak malam itu, Henry tidak pernah menghubunginya lagi, dia juga tidak muncul di hadapannya lagi. Tetapi tanggal pernikahan Henry dan Ruth telah ditetapkan, dan itu akan setengah jalan, beberapa bulan kemudian. Hari itu Usha dan Elena pergi berbelanja bersama, dan mereka bertemu dengan seorang kenalan, Ruth. Ruth memandang Usha dengan gembira. Sister Usha, kebetulan sekali, aku bertemu denganmu di sini. Saya mencoba gaun pengantin. Anda dapat membantu saya melihat apakah itu terlihat bagus. Segera Ruth keluar dengan mengenakan gaun pengantin. Dia membawa gaun pengantin dan berbalik di depan Usha dua kali. Kakak, bagaimana dengan itu? Usha memandang gaun pengantin itu selama beberapa detik. Dahulu kala, mimpinya adalah menikahi Henry dengan gaun pengantin putih dan menjadi pengantinnya. Dia telah merawatnya selama bertahun-tahun, dan orang-orang di seluruh kota Kekaisaran tahu betapa dia memanjakannya. Dia selalu mengira dia adalah dunianya. Namun, dia secara pribadi menghancurkan dunianya. Sekarang wanita lain akan menikahinya dengan gaun pengantin. Usha belum berbicara, lalu Ruth terkejut, Henry, kamu di sini. Usha mengangkat matanya dan melihat Henry yang sudah berhari-hari tidak dilihatnya. Henry hari ini mengenakan setelan hitam yang pas, jemurannya berkualitas bagus dengan wajah yang dingin dan lurus. Dia memiliki wajah yang tampan dan bahkan lebih cuek dari hari-hari sebelumnya. Ruth dengan cepat menghadap ke wajah Henry, dan berbalik beberapa kali dengan gaun pengantinnya, mata penuh kekaguman dan antisipasi. Henry, apakah saya terlihat baik? Henry mengulurkan tangan dan memeluk tubuh ramping Ruth, lembut mengangguk, tampan. Ruth langsung tersenyum seperti sekuntum bunga. Kali ini, Henry mengangkat matanya dan menatap Usha. Usha mengaitkan bibirnya dan berteriak dengan murah hati, kakak. Henry mengangguk, keduanya tampak seperti saudara dan saudari yang sederhana, dan sepertinya tidak ada yang terjadi malam itu. Saat ini, Elena tersenyum, mergu, nona Ruth, lalu Usha dan aku tidak akan mengganggumu untuk mencoba gaun pengantin, ayo pergi Usha. Elena meraih tangan kecil Usha dan pergi, kedua pacarnya pergi, dan Henry melihat bayangan indah Usha menghilang dari pandangannya. Dia menarik kembali tangan yang memegang air Ruth dengan sedikit geli. Bab 1627 Ruth merasa airnya lepas, dia menegang, tetapi dia pintar dan tidak merusaknya karena dia tidak ingin mengulangi rasa malu karena dilempar ke jalan raya terakhir kali. Henry, aku akan mengganti gaunnya, tunggu aku, Ruth masuk ke ruang ganti. Beberapa menit kemudian, Ruth keluar, tetapi Henry pergi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Nona Ruth, apakah kamu puas dengan gaun pengantin barusan? Gaun pengantin itu dibuat khusus untukmu Oleten. Gu dari Milan, Bu, Tuan Gu benar-benar memanjakan Anda, kami sangat mengagumi Anda dengan nama asli kami. Mendengarkan pujian pemandu belanja, kesombongan Ruth sangat puas. Baiklah, saya sangat puas, Henry pasti telah menyesuaikan yang terbaik untuk saya. Ngomong-ngomong, Nona Ruth, Tuan Gu juga menyesuaikan gaun putri. Apa, gaun putri? Ruth tidak tahu tentang gaun putri itu, dan Henry tidak memberitahunya. Ya, Nona Ruth, begini, ini gaunnya. Pemandu belanja mengulurkan tangannya dan membuka tirai jendela Perancis dengan, wow! Gaun merah jambu menembus bidang penglihatan Ruth dengan ganas. Gaun putri ini dikaitkan dengan benang emas, sangat mewah, tetapi desain gaunnya ringan dan modis, sangat feminin. Mungkin inilah yang diimpikan oleh setiap gadis bahwa lemari pakaiannya sendiri dapat memiliki gaun putri. Nona Ruth, Tuan Gu sangat baik kepada Anda, gaun pengantin dan gaun putri semuanya tersedia. Ruth tidak bisa berkata-kata, karena dia tahu yang ini, gaun putri bukan untuknya. Jika tebakanmu benar, gaun putri ini untuk usia. Henry benar-benar menyesuaikan gaun putri untuk usia. Jika Anda seorang wanita, gaun pengantin atau gaun putri mana yang Anda pilih? Ruth dengan cemburu mencubit kukunya ke telapak tangannya. Henry pergi mencari usia, tapi bukannya menemukannya, dia malah melihat Elena di depan. Elena melakukan perjalanan khusus untuk menunggunya di sini, dan sekarang pupil matanya yang cerah jatuh pada wajah tampannya, dan berkata sambil tersenyum, Mes Gu, apa kamu mencari usia? Dia telah pergi ke kamar mandi. Henry berjalan mendekat, aku baik-baik saja, aku ingin mengantarmu. Elena menatapnya, Mergu sangat senang menjadi pengemudi. Kisah harian lulius satu hal kecil. Setelah akhir ulang tahunnya yang ke-18, kehidupan Christopher menjadi sangat sibuk. Sebagai generasi baru bangsawan bisnis, dia diundang untuk mengunjungi Z Grand. Berjalan ke jendela besar Z, dia perlahan berhenti karena dia tertarik dengan desain perhiasan yang tergantung di jendela. Bapak, Lu, pernahkah kamu mendengar bahwa seorang gadis lahir baru-baru ini dan mengejutkan seluruh dunia perhiasan? Karya seni desain ini berasal dari tulisan tangannya. Seorang gadis Christopher bertanya, kepala sekolah Z mengangguk? Ya, seorang gadis, namanya Amanda. Amanda dalam kehidupan ini menjadi terkenal lebih awal dari kehidupan sebelumnya. Pada usia 14 tahun, ia mulai menjadi populer di industri perhiasan dan berkembang pesat. Ini juga pertama kalinya dia mendengar nama Amanda, dan kedua kalinya dia mendengarnya di sebuah toko anggur. Generasi kedua yang kaya secara misterius dan bersemangat berkata kepadanya, Kamu sudah lama tidak kembali ke ibu kota kekaisaran. Katakan padamu, sekarang seluruh ibu kota kekaisaran menyebar. Keluarga Liu memiliki seorang putri, dan mahkotanya penuh dengan bunga. Bab 1628 Henry memandang Elena, apa yang ingin kamu katakan padaku? Elena tersenyum, matanya yang cerah hancur. Mergu, kamu akan segera menikah, jadi untuk apa kamu datang setelah usia? Henry tidak memiliki ekspresi apapun, kakak, saudara, maka ini pertama kalinya saya melihat seorang saudara melakukan ini, seorang saudara melakukan terlalu banyak, sebagai gantinya, perhatian, dan kuat, dia telah melakukan tugas pacarnya atas nama saudara laki-lakinya, Elena tersenyum. Wajah tampan Henry memakai kacamata kawat emas, yang membuatnya terlihat tampan dan anggun tanpa alasan. Dia melihat kekejauhan, bibir tipisnya membuat ekspresi mengejek yang acuh tak acuh. Oh, menurutku ini bukan apa-apa, apa masalahnya? Presiden gue sangat pintar, Anda harus tahu apa yang saya bicarakan, tidak ada kekurangan pacar yang bijaksana dan kuat untuk usia, kuncinya adalah jika tuan gue diblokir di sini, orang lain tidak akan bisa masuk. Dia berkata, melihat Henry, dia bertanya dengan lembut, mergu, sambil melindunginya dengan putus asa, sambil mencoba menghancurkannya, bagaimana perasaanmu? Henry mengerutkan bibir tipisnya, dan mata hitam dinginnya tertuju pada wajahnya, dikatakan bahwa wanita Holden sangat cerdas, dan dia tidak palsu. Temperamen Henry masih bersih dan anggun disaku celananya dengan satu tangan, dia perlahan mengangkat bibir tipisnya, dan suaranya rendah dan acuh tak acuh. Apa menurutmu tidak ada perbedaan antara menjadi saudara laki-lakinya dan menjadi pacarnya? Elena gemetar, senyuman Henry di sudut bibirnya sangat lemah, jika ada sesuatu seperti tidak ada, saya telah berdiri di garis bawah saudara saya dan belum mengambil langkah maju, jenis belas kasihan adalah kebaikan terbesar baginya. Setelah itu, Henry berbalik dan pergi, Elena berdiri di tempatnya, dan dia melihatnya menghilang dari pandangannya. Kali ini, percakapannya dengan Henry berakhir tanpa masalah, makna terakhir Henry mungkin, terima saja saat Anda melihatnya, jangan ganggu aku lagi. Bapak, Gu, Elena menghentikannya saat ini, dia berhenti. Elena berkata perlahan, orang yang jatuh cinta lebih dulu adalah pecundang selamanya. Mengapa tidak mempertimbangkan untuk mundur selangkah, lepaskan tanganmu dan biarkan Usya pergi. Kamu dan keluarga Gu menempati seluruh hidup sebelum Usya, dia seharusnya bersyukur atas adopsi Anda, tetapi tekanan yang Anda berikan pada tubuhnya juga penuh dengan lubang di hati Anda, dan Anda telah memberinya terlalu banyak rasa sakit. Henry tidak mengatakan sepatah kata pun, dia langsung pergi. Saat ini Usya datang menghampiri, Elena, ayo pergi. Elena menarik kembali pikirannya, oke, tanggal pernikahan Henry dan Ruth semakin dekat dan dekat, dan besok akan menjadi besar. Untuk pernikahan tersebut, Usya, sebagai seorang adik perempuan, harus menghadiri pernikahan tersebut, jadi dia terbang kembali ke Darenville. Menurut adat, Usya harus pulang pada malam sebelum pernikahan, tetapi dia sudah bertahun-tahun tidak melihat ke rumah, jadi dia tidak kembali. Ruth berdiri di lantai atas di rumah Gu, ketika dia lulus ruang belajar, dia mendengar pertengkaran di dalam. Ini adalah Karten dan Nyonya Gu. Nyonya Gu sedang duduk di kursi roda dengan wajah buruk, dia memandang Karten dengan kesal, dan berkata dengan sinis, kenapa Usya tidak kembali malam ini, kamu tampak sangat kecewa, dan seluruh orang benar-benar diliputi kesedihan. Karten mengerutkan kening, Tamara, kenapa kamu menjadi gila lagi? Keluarlah, aku tidak ingin melihatmu. Karten, apa yang saya katakan salah, jangan berpikir saya tidak tahu pikiran ceroboh Anda, kuku murahan Usya telah membuat Anda terpesona, saya melihat berapa lama Anda bisa menahannya. Tamara, keluar dari sini, Ruth di luar pintu membuka mulutnya karena terkejut, astaga, apa yang baru saja dia dengar. Karten sebenarnya punya pemikiran seperti itu untuk Usya. Bab 1629 Ruth tahu bahwa hubungan saudara laki-laki dan perempuan Henry dan Usya tidak normal, tetapi dia tidak tahu bahwa hubungan ayah dan anak angkat karten dan Usya juga tidak normal, dia tidak menyangka bahwa ayah dan anak keluarga Gu jatuh cinta pada Usya. Berita ledakan ini dengan cepat mempercepat detak jantung Ruth, dan dia sepertinya mengetahui sebuah rahasia besar. Usya sekarang dalam lingkaran hiburan, tapi bintang besar, jika dia merilis berita ini, berita utama hiburan besok mungkin akan luar biasa. Usya mencintai ayah dan anak keluarga Gu, kerusakan moral, dan ledakan pandangan. Dengan popularitas Usya saat ini, bola salju opini publik ini akan segera bergulir, dan itu akan menjadi semakin besar. Tidak peduli seberapa tinggi Usya berdiri sekarang, dia akan jatuh dengan menyedihkan. Sekarang kebijakannya sangat ketat, Usya dikenal sebagai wanita angkat dari keluarga Gu, namun kini ia jatuh cinta dengan ayah dan saudara angkatnya. Begitu topik perasaan menyentuh tubuhnya, niscaya dia akan mati, dan dia akan segera diblokir. Wajah kecilnya yang menakjubkan akan berubah menjadi seekor tikus yang menyeberang jalan, semua orang akan berteriak dan memukul, dan para pemimpin bisnis yang bersemangat itu akan bergegas dengan panik, ingin memberinya bagian, lalu dia benar-benar akan menjadi mainan yang sebenarnya. Bibir Ruth meringkuk dengan cepat setelah shock, dia sudah memikirkan rencana yang cerdas, dia ingin Usya mati tanpa tempat untuk menguburnya. Usya kembali ke rumah Gu pada hari pernikahan. Terakhir kali dia meninggalkan keluarga Gu adalah di tahun ulang tahunnya yang ke-18, dan dia tidak pernah kembali. Saat kembali ke kampung halamannya lagi, hati Usya terasa tumpul dan sedikit mati rasa, namun ia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Di ruang ganti pengantin wanita, Ruth dengan penuh kasih sayang menggandeng tangan kecil Usya. Kaka Usya, kamu akhirnya kembali, saya sangat gugup hari ini. Henry punya sesuatu yang mendesak, dia harus menghadapinya sebelum dia bisa kembali, kamu harus tinggal bersamaku. Pada hari pernikahan hari ini, Henry memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani, tetapi tamu dari luar sudah datang, pernikahan orang terkaya Darenfeld, Henry dan Ruth, sangat sensasional, semua wartawan media hadir, selimutnya mempesona. Usya menganggup, Oke, sister Usya, duduk dulu. Usya duduk di sofa, penata rias sedang merias wajah Ruth, dan Usa bosan, maka ia mengambil majalah dan membacanya. Saat dia tiba-tiba mencium bau yang samar. Bau apa ini? Pupil hitam Usya dengan cepat kehilangan warnanya dan menjadi mati rasa dan mekanis, dia berdiri dan berjalan keluar seperti boneka. Berjalan di koridor sendirian, dia datang ke pintu kamar seolah-olah sedang dimanipulasi, mengangkat tangannya, dan dia membunyikan bel pintu kamar itu. Siapa ini? Pintunya terbuka, dan itu adalah Stuart Gu. Stuart Gu adalah orang kepercayaan Carton. Dia melihat mata Usya senang, karena ini adalah kamar Carton, dan makna kunjungan Usya ke ruangan ini terbukti dengan sendirinya. Sebagai orang kepercayaan, Stuart Gu tahu persis apa yang dipikirkan majikannya. Carton, dia sangat terkejut, Nona, mengapa kamu ada di sini? Silakan masuk dengan cepat. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan mengundang Usya dengan datar. Usya melepas kaki kurusnya dan berjalan masuk secara mekanis. Nona, tuannya sedang mandi, dan dia akan segera keluar. Begitu suara itu turun, dengan klik pintu kamar mandi terbuka, dan Carton berjalan keluar dengan mengenakan piyama. Bab 1630. Sekilas Carton melihat Usya di kamar, matanya berbinar, Usya, kenapa kamu ada di sini? Desahan kosong Usya terdengar saat seseorang berbicara, melihat Carton dengan tatapan kosong. Pelayanku dengan cepat tertawa, Tuan, bicaralah dengan Nona, saya akan pergi dulu. Usya dan Carton ditinggalkan di ruang sunyi, dan dia masih gila, tidak ada tampilan sama sekali. Carton melangkah maju dan berkata, Usya, adakah tujuanmu datang menemui saya, atau seseorang mengganggumu? Dia tidak memiliki tampilan sama sekali sekarang, tetapi dia secara alami cantik dan menatap Carton dengan hampa, sedikit menyedihkan. Dia menggerakkan belas kasihnya, ini kamarnya. Usya datang ke sini untuk mencarinya dan memberinya petunjuk. Dia datang ke sisinya, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangannya, dan dengan ragu-ragu menyentuh tangan kecilnya. Usya tidak melawan, Carton tampaknya sangat bersemangat, dan dia segera memegang tangan kecilnya rat-rat di telapak tangannya. Usya, katakan saja padaku apa yang kamu katakan, jangan khawatir, aku pasti akan menjadi pria yang tepat untukmu. Dia linglung dan tidak bergerak, dia merasa tangan kecil di telapak tangannya lembut dan licin, dan sentuhannya seperti sutra, pikiran jahat di hatinya menyala dengan goresan yang terasa tabu dan merangsang. Rasanya bahkan lebih tabu dan mengasihkan daripada yang dia rasakan pada ibu Usya, Beatrice. Ketika Usya masih sangat muda, dia mengintipnya saat mandi, meskipun dia tidak berhasil. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk memasuki kamarnya, bagaimana Carton bisa menanggungnya. Dia menariknya dengan kuat, dan Usya jatuh ke tempat tidur empuk. Rasa tidak berbobot yang tiba-tiba mengejutkan Usya, kewarasannya yang kacau tiba-tiba terbangun. Pupil hitamnya kembali fokus, dan dia memandang Carton dengan kaget. Mengapa Carton datang ke sini? Atau, kenapa dia ada di sini? Paman, ada apa denganku? Usya buru-buru bangun dari ranjang. Kamar ini milik Carton, dia masih terbaring di tempat tidur Carton. Ini membuatnya menjadi partikel merah muda kecil, dan dia akan bangun seperti sengatan listrik. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi. Seluruh otaknya kacau, dan dia mendapat firasat yang sangat buruk. Usya, kamu di sini, mau kemana lagi? Carton tidak sabar untuk bergegas. Murid Usya menyusut, dan memandang Carton yang berlari ke arahnya karena terkejut, dia mengelak dengan sensitif dan menghindari Carton. Carton terjun langsung ke udara, dan dia sedikit tidak senang. Usya, apa maksudmu? Bisakah aku salah tentang apa yang kamu maksud? Dia membeku sebentar, dan dengan lembut mengangkat alisnya, meskipun dia masih tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Paman di depannya bukan lagi Paman yang dia kenal. Dia berkata dengan tenang, Paman, menurutmu apa maksudku, Usya? Apakah kamu masih memanggilku Paman? Saya tidak ingin menjadi Paman Anda. Saya ingin menjadi laki-laki Anda, kata Carton. Nafas Usya tersendat, hanya menatapnya di hadapannya. Dia merasakan telinganya berdengung. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia dengar. Dialah yang membawanya ke rumah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.